Adanya fenomena lanina yakni anomali suhu permukaan di Samudera Pasifik memberikan dampak peningkatan intensitas hujan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Perakirawan BMKG Tarakan Raih Navarah mengatakan, meski fenomena lanina yang terjadi di akhir tahun dan menjelang awal tahun, intensitasnya lemah hingga sedang. Namun fenomena lanina tersebut memberikan dampak di Indonesia karena pada saat bersamaan, sebagian wilayah Indonesia memasuki musim hujan sehingga menambah intensitas hujan menjadi lebih tinggi lagi. Dengan adanya intensitas hujan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, hingga tanah longsor. Terkait hal tersebut, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan BPBD tingkat provinsi hingga ke kabupaten dan kota untuk selalu memberikan informasi terbaru terkait perkiraan cuaca sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana. Di situ, karena ada lanina, kemudian ada musim hujan, maka bisa menambah juga intensitas hujan atau hujan yang terjadi itu biasanya akan lebih besar, akan lebih tinggi. Nah, karena hujan intensitasnya lebih tinggi dari biasanya, itu bisa memicu bencana-bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian tanah longsor, ataupun angin kencang.